Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Berjumpa lagi Pribadi Raharja dengan saya Empuat, dosen pengantar Multimedia Universitas Raharja Pada pertemuan empat ini Kita akan membahas tentang Bagian-bagian penting Pada kamera video Nah sebelum kita mulai Khususnya jurusan Mavid Ini akan lebih Bergaul lagi Akan lebih Memperdalam lagi Tentang kamera video Maka dari itu kalian harus Tahu bagian-bagian penting Pada kamera video Oke Pada dasarnya kamera video ini Terdiri dari Tiga bagian Yang pertama adalah Lensa Nah ini seperti mata Pada bagian tubuh manusia Nah lensa Mempunyai fungsi Menangkap objek secara optik Yang menghasilkan gambar Dan diteruskan ke Permukaan tabung kamera Nah kemudian Oleh tabung kamera Diubah lagi dari optik ke elektrik Nah kemudian Jenis lensa Dibedakan menurut Panjang vokalnya Nah jarak antara Pusat optik Dengan Satu titik Saat gambar terlihat Dalam Keadaan fokus Nah ada jenis-jenis lensanya Yang pertama adalah Lensa normal Nah ini lensa yang sangat standar ya Nah gambar yang dihasilkan Memberi kesan yang Biasa dan Datar Kemudian tidak ada Efek distorsi Ataupun Melengkung ya Kemudian lensa normal Berukuran fokus Sepanjang 50 50 mm Atau 55 mm Sudut pandang ini sama dengan Sudut pandang Mata manusia Maka disebut Sebagai lensa normal Kemudian Lensa wide Atau sudut lebar Jadi Jangkauan dari subjek Subjek yang ditangkap oleh Lensa wide ini Cukup lebar ya Dengan menggunakan lensa wide Jadi kameramen Tidak perlu mundur Guna mengambil jarak Karena ada beberapa bagian Yang tidak Tertangkap Lensa Nah pada Pada umumnya Lensa wide ini Mempunyai lebar fokus 16 Sampai 24 Milimeter Kemudian Kemudian ada Juga yang dinamakan dengan Lensa tele Nah jadi lensa tele adalah Lensa dengan Focal leng yang Panjang Lensa ini digunakan untuk Memperoleh Ruang tajam yang Pendek Dan dapat menghasilkan Perspektif wajah Yang mendekati aslinya Lensa tele berukuran 85 Millimeter 135 Millimeter Dan 200 Millimeter Kemudian Yang keempat Jenis lensa ada Lensa makro Jadi lensa ini Sangat baik digunakan Untuk merekam Benda-benda kecil Seperti Serangga Kemudian Benda-benda kecil yang lainnya Kemudian Panjang vokal lensa makro Sekitar 55 Sampai 105 Millimeter Kemudian Lensa Vario Atau lensa zoom Jadi lensa ini Merupakan penggabungan Dari lensa sudut lebar Dan Lensa tele Cukup satu lensa Sudah mencakup Semua jenis lensa Ya ini lensa Normal Kemudian lensa wide Tele Dan makro Jadi ini kelebihan Daripada Lensa Vario Nah bagian kamera Yang kedua adalah Bodi kamera Nah jadi Bodi kamera ini Berisi Tabung pengambil gambar Pick up tube ya Yang berfungsi Mengubah gambar optik Yang dihasilkan lensa Menjadi Sinyal elektrik Bodi kamera Dilengkapi dengan Beberapa Fasilitas ya Seperti White balance Kemudian Steady shot Kemudian Digital effect Shutter speed Dan lain-lain Kemudian VCR 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 adalah Alat perekam gambar Dan suara Pada beberapa kamera Ada yang recordnya Terpisah Seperti Eumatic Tetapi ada juga Yang menjadi satu Dengan bodi kamera Sehingga menjadi Lebih ringan Efisiensi waktu Dan pekerjaan Juga akan lebih Mudah Nah Ada beberapa Juga Jenis kamera Yang dipakai Untuk Produksi Salah satunya adalah Single Dan multi Kamera Production Nah jadi Shooting dengan Single camera Itu biasa dilakukan Di luar ruangan Atau outdoor Dengan Hanya menggunakan Satu kamera Tripod Dan mikrofon Nah shooting Dengan multi Kamera Itu lebih banyak Dilakukan saat Pengambilan Gambar video Di studio Atau indoor ya Dengan menggunakan Dua kamera Atau lebih Kemudian Switcher CCU Kemudian VTR Waveform Lighting Mikrofon Dan peralatan lainnya Nah Dalam satu produksi Khususnya di studio Yang sudah memang Sudah profesional Ini ada alat yang Namanya Switcher Adalah satu alat Yang berfungsi Memindahkan Atau Menggantikan Pemilihan gambar Dari berbagai Stockshot Maupun Input kamera Kemudian Ada CCU Atau kamera Control unit Merupakan Peralatan yang Berhubungan dengan Fungsi Dari sebagian Atau Keseluruhan Kamera Fungsinya Untuk mengatur Keseimbangan Warna Memonitor Dan mengatur Parameter teknik Secara keseluruhan Serta Mengirim Tanda ke Operator kamera Kemudian VTR Adalah Peralatan yang Berguna Untuk merekam Atau Memutar gambar Yang Dihasilkan Kamera Nah bagaimana Cara Merekam Video secara Sempurna Ada beberapa Cara Yang penting Diketahui Oleh Seorang kameramen Agar video Yang dihasilkan Ini bernilai Sempurna Jadi beberapa Pertimbangan Penting saat Merekam Video Yang pertama Jika memungkinkan Selalu gunakan Manual focus Kemudian Atur White balance Pada setiap Perpindahan lokasi Atau pergantian Sumber cahaya Jadi Di setiap Tempat lokasi Shooting Pencahayaan itu Pasti akan berbeda Maka Pengaturan White balance ini Sangat diperlukannya Kemudian Jika melakukan Pengambilan gambar Di luar ruangan Posisikan Matahari Di belakang Agar Tidak Melawan cahaya Atau backlight Kemudian Gunakan tripod Atau Alat bantu lainnya Nah jika Memang Keadaan shooting Tidak bergerak Seperti sekarang Saya sekarang Sedang melakukan Shooting Tidak bergerak Maka Yang digunakan Adalah Tripod Tapi biasanya Kalau untuk Adegan-adegan Yang memang Membutuhkan gerakan Yang sangat banyak Ini biasanya Menggunakan gimbal Kemudian Pegang dan Kendalikan kamera Video Sedemikian rupa Agar hasil Rekaman Tetap Stabil Kemudian Gunakan Zooming Hanya untuk Menata Komposisi Pengambilan Gambar Kemudian Pastikan Untuk Memproses Lebih lanjut Setiap hasil Rekaman Jaga Durasi Setiap shoot Jangan terlalu Panjang Dan Monoton Kemudian Jagalah Setiap Shoot Dalam Kondisi Diam Tanpa Pergerakan Kamera Minimal Selama 10 detik Kemudian Mulailah Mengatur Komposisi Antar objek Bidikan Sehingga Berada Dalam Satu frame Sangat penting Untuk Menempatkan Objek Bidikan Berada Dalam Posisi Yang Nyaman Dilihat Di Dalam Sebuah Frame Kemudian Selain Teknik Video Kita Juga Harus Memperhatikan Masalah Audio Nah Kemudian Memaksimalkan Pengoperasian Kamera Video Jadi Teknik Dasar Pengoperasian Kamera Sebenarnya Hampir Sama Dengan Cara Merekam Video Secara Sempurna Jadi Beberapa Teknik Yang Harus Diperhatikan Yang Pertama Jangan Sering Menggunakan Zoom Kemudian Jangan Melawan Sumber Cahaya Pengaturan Lighting Kemudian Durasi Merekam Yang Tepat Kemudian Ikuti Pergerakan Objek Usahakan Memakai Tripod Atau Sejenisnya Kemudian Kenali Perangkat Kamera Kemudian Jangan Pergunakan Efek Pada Kamera Nah Itulah Untuk Pertemuan Ke Empat Mudah Mudahan Kalian Bisa Memahami Itu Semua Jangan Lupa Kita Akan Tetap Diskusi Mungkin Di Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima